Di sebuah desa yang bernama Wanekling, hiduplah seorang pemuda tampan yang bernama Rajevalo. Dibandingkan dengan pemuda-pemuda seusianya, semuanya sudah kawin kecuali dirinya, sehingga ia sering disebut dengan si lacang yang sedang lakukan. Suatu hari, ia melakukan pekerjaan berburu, karena memang itulah yang ia lakukan sehari-hari. Karena kebetulan rumahnya dekat dengan putar, ia berburu binatang seperti babi, kijang, dan binatang-binatang lain. Kisah seharian yang menjadi hobinya, ia memang hidup sederhana dan ulet bekerja. Walaupun sebenarnya ia tampan sekali dibandingkan pemuda-pemuda lain di dunia. Ia tidak mendapatkan satu pun buruan, walaupun ia sempat melihat menatang pada suatu saat. Ia duduk di bawah pohon rindang. Kemudian ia mendengarkan bunyi aneh yang jarang ia dengar. Seperti orang-orang wanita yang sedang ngobrol. Pandangannya pun menghadap ke atas, ke sumber bunyi. Ternyata, bunyi itu adalah segeromolan bidadari yang akan menuju merja pada. Dalam hatinya, kebetulan sekali, mudah-mudahan aku ketemu jodoh begitu dalam hatinya. Ia kemudian bersembunyi dan berjalan ke latihan. Menuju sumber suara. Ia akhirnya mengendam-endam. Agar bagaimana bisa bertemu dengan sosok pidadari bidang. Kemudian masuk dari satu tempat ke tempat lain yang ada pohon rindang. Di sanalah dia mengintip apa yang dilakukan di rompok bidadari. Benar saja. Kromolan bidadari itu sudah mulai menuju bumi. Semakin lama, semakin terbang rendah. Dia sambil menyaksikan bagaimana dan bagaimana seharusnya dia berhenti. Indah, airnya bering. Dia telah melakukan jahit kepada orang tuanya. Tidak lama-lama pergi ke bumi atau kemercapada. Karena setelah matahari terbenam, dia akan kembali. Semakin terbang rendah bidadari itu. Setelah memastikan ada tempat yang cocok dan nyaman. Maka bidadari itu pasti akan turun di sana. Tanpa juga harus pasti melihat sekeliling apa yang terjadi. Raja Palo berpura-pura membawa sebuah tomak. Seakan-akan ada babi yang dikejar. Kemudian, dia pun mengenak-enak buka. Sambil menyelidiki. Matanya tidak berkedip. Satupun. Apa tidak terjadi? Akhirnya dia bersembunyi di semak-semak. Di darimunan pohon-pohon bunga. Melihat bidadari meliuk-liuk. Dan sudah memastikan mendapatkan air yang bening. Ternyata memang ada tempat. Dukat. Raja Palo. Tempat bidadari itu turun. Dipilihlah tempat itu oleh bidadari. Dia pun asik mengintip dari sana. Benar saja. Semua bidadari itu turun di sana. Sambil mandi-mandi. Ada yang lagi berterbangan. Ada yang sudah melepaskan patayanya. Sambil bidadari itu juga. Melihat keadaan sekitar. Menyelidiki. Apa kira-kira aman tempat itu? Ada yang asik. Ada juga memandangi ke belakang dan ke muka. Aldar tidak ada yang melihat aksinya. Namun tidak disadari. Raja Palo. Telah melintipnya. Dari bawah pohon. Dan sembuh. Kemudian bidadari pun kembali kekayaan. Namun ada salah seorang bidadari cantik. Yang bernama Pensulasi. Ya seperti kebingungan. Karena tidak menemukan selenangnya yang dia taruh. Dan dia sekarang kebingungan dimana atas siapa yang mengambil. Dia pun pusing. Ternyata Raja Palo lah yang telah mencuri. Dia sudah memilih. Waktu bidadari itu turun. Yang mana tercantik. Yang mana tercantik. Akhirnya. Bidadari itu yang bernama Pensulasi. Harus berkaya banyak. Sedangkan Raja Palo telah menyembunyikan selenang. Milik bidadari Pensulasi. Yang merupakan salah satu bidadari tercantik. Semua bidadari sudah kembali kekayaan. Masih kemudian Pensulasi sendirian ditinggal. Karena harus dilaporkan kepada orang tuanya. Di surga loka. Bahwa kejadian ini menimpa salah seorang saudaranya yang tujuh orang. Sedangkan Raja Palo berkura-kura. Bahwa seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Raja Palo memang pintar memainkan seruling. Beginilah merdubui seruling. Seakan menyayat hati. Ya seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Sambil memainkan seruling-serulingnya. Sambil juga mengamati kedatangan. Pasti akan ada orang bertanya kepada diri. Begitu si Raja Palo. Benar saja. Pensulasi bertanya. Hai Bapak. Oh salah. Saya salah. Ternyata bukan Bapak. Kakak. Kakak. Apakah kakak ada melihat. Menemui selendang saya. Selendang saya hilang. Mohon dibantu. Saya akan memberikan hadiah. Apapun yang diminta. Kemudian. Raja Palo. Akhirnya berpengaruh. Saya tidak akan menemukan. Walaupun berkali-kali. Mencari kansulasi. Raja Palo tetap tidak menganggap. Tetapi sadar akan berkuatannya. Kansulasi mengerti akan maksudnya. Bahwa seperti ini. Hai. Raja Palo. Saya tahu bahwa. Tidak ada lain dirimu lah. Yang membawa. Selendang saya. Saya ini adalah tidak dari. Walaupun apa. Begitu kata Raja Palo. Saya tidak butuh uang. Tidak butuh mas. Tapi saya tidak punya istri. Bagaimana caranya. Berpikirlah. Kansulasi. Dengan kata-kata Raja Palo itu. Dia terus meminta. Ya kalau begitu. Permintaan. Dengan. Rakyat hati. Saya. Mengerti. Apa yang. Kakak sampaikan. Kepada. Diri saya. Saya paham. Tetapi. Saya adalah seorang. Tidak dari. Dari Kayang. Kalau memang. Kakak. Memang benar-benar. Seperti itu. Saya akan menuruti. Kalau kakak mau kawin dengan saya. Tetapi ada. Syaratnya. Ketika nanti. Saya punya anak. Satu. Maka. Saya akan kembali ke seluruh luka. Karena. Kakak meminta saya. Untuk. Menjadi. Menemani. Menjadi istri kakak. Saya akan penuhnya. Ya kalau begitu. Saya. Berterima kasih. Apakah tidak bisa ditawar. Lebih dari satu. Masa satu saja. Begitu kata Raja Palo. Raja Palo mengharapkan. Agar. Kensulasi. Mau lebih. Dari saya. Ya kalau begitu. Saya berterima kasih. Karena. Begitu syaratnya. Karena saya sangat pingin. Sekali dengan diri. Kebetulan. Saya punya. Istri. Ayo. Marilah. Kerumah. Diajaklah. Akhirnya. Dari. Kensulasi. Kerumahnya. Raja Palo. Raja Palo memang. Sangat senang. Sekali hatinya. Diajak. Kemudian. Kensulasi. Menjadi manusia biasa. Dia hidup harmonis. Dan dia bertani. Seperti layaknya manusia. Setiap hari dia pergi ke sawah dengan suaminya. Dia hidup sederhana. Di sebuah desa yang tenang. Bernama Wanekali. Kemudian. Ya pun. Ke kebun. Ke sawah. Itu adalah. Pekerjaan. Yang sudah biasa. Dia lakukan. Bagaimana layaknya seorang manusia. Walaupun kesungguhnya dia adalah. Bukan sosok manusia. Sekarang tibalah saatnya. Bahwa. Dia setelah memiliki anak satu. Bernama Idurme. Usianya adalah. Tiga oton. Atau. Dalam kata lain. Satu setengah tahun kurang lebih. Maka dia akan menagih janji. Karena sudah sekarang waktunya. Hai kakak. Karena sudah sesuai dengan perjanjian kita. Saya akan kembali menemui orang tua saya. Di solga loka. Sebenarnya hati saya sangat sedih. Meninggalkan. Anak kita yang bernama. Idurme. Saya sangat. Kasian. Saya merasa berdosa. Menjadi. Orang tua. Seharusnya saya mendampingi anak saya. Dan saya serahkan kepada dirimu kakak. Agar dirimulah yang melihara. Idurme. Supaya menjadi anak yang baik. Saya dengan penuh. Ya kalau begitu. Pergilah. Dengan rasa sedih. Saya melepas kepergianmu. Karena memang itulah perjanjian kita. Waktu dulu. Dan akhirnya. Bimbanglah hatinya. Irajapala. Kemudian. Setelah itu. Bidah dari kansulasi. Terbang. Irajapala. Nah sekarang gilirannya. Irajapala. Dengan anakmu. Ia pun dengan senang sedih sekali. Ketika ditinggal oleh istrinya. Pergi. Ke sorga lah. Akhirnya dia pun berkata kepada anak. Hai anakmu. Maafkan bapakmu. Saya minta maaf. Kenapa saya harus melahirkan kamu dalam keadaan seperti ini. Ibu telah meninggalkan. Dirimu ke sorga. Dan sekarang. Ayah pun akan pergi ke hutan. Untuk bertakwa. Maka pesan. Rajin-rajinlah dirimu belajar. Menjadilah anak yang baik. Kalau kamu kelak menjadi anak pintar. Janganlah menjadi orang yang somo. Rajinlah membantu orang lain. Bila ia memerlukan. Bergaulah dengan baik. Kepada siapa saja. Tidak cukup pintar saja. Kamu harus bisa berperilaku yang baik. Agar diterima di masyarakat. Saya yakin. Dirimu. Pasti akan bisa melakukan. Maafkanlah ayahmu. Yang seharusnya mendampingimu. Sampai kamu besar. Saya akan titipkan dirimu kepada kakekmu. Supaya kamu kelak menjadi anak yang berguna. Bagi orang tua. Dan bagi dirimu sendiri. Kamu. Saya harap. Bapak mengharapkan dirimu menjadi anak yang baik. Anak yang berbakti. Kepada orang tua. Kepada keluarga. Dan kepada teman-teman. Kamu harus juga menjadi panutan. Di antara teman-teman. Janganlah menjadi anak yang somong. Ketika kamu bisa. Nanti pintar. Ataupun kamu berada. Apalagi tidak. Kemudian. Raja Palo pun akhirnya. Pergi ke hutan. Dia bersama di. Menenangkan pikiran. Karena ditinggalkan oleh istri tercintanya. Yaitu. Bidadari. Kensulasi. Dia kemudian masuk hutan. Dari hutan satu ke hutan lain. Akhirnya dia menemukan tempat. Yang benar-benar aman. Disanalah dia bersementi sambil berharap. Putranya menjadi anak yang rumahnya.